Seorang pria di kota Palembang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban dianiaya sang istri dengan menggunakan balok kayu dan cangkul hingga menderita luka lebam dan cakaran di tangannya. Erik Kustandi Wijaya mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang senin lalu. Warga Dwi Koradua, Kecamatan Ilir Timur 1, kota Palembang ini mengaku telah menjadi korban kekerasan oleh sang istri. Akibatnya korban menderita luka lebam dan luka cakaran di tangannya. Sebelumnya, istrinya sempat tidak sadarkan diri di tempat bekerja karena pengaruh minuman keras. Namun setelah dijemput pulang dan tersadar, pelaku justru menyeram suaminya yang sedang terdidur dengan air. Tidak puas sampai di situ, korban lalu dipukul dengan menggunakan kayu gelam dan sebuah cangkul. Bahkan, sepeda motornya pun ikut menjadi sasaran kemarahan sang istri hingga rusak. Minuman keras? Ya, sudah lah, bawa pulang. Ya, jam 5.11 itu, dia ngurusin dia muntah-muntah lu sampai jam 8 pagi. Pas itu, ketinggalan itu, itu samping. Tiba-tiba jam 10-an dia udah bangun ke. Terus bangun ke, bangun lah jam 10. Agak aku baru sampai jam 8 ini lah aku kan. Ini kalau siram banyu, lagi lah aku nih. Siramnya nih, ya. Yolah lari ya aku langsung. Lari ngajak anak, ke pocok masuk anak itu, langsung dikepuknya pakai gelam. Diduga pelaku mengemuk karena masih dalam pengaruh minuman keras yang dikonsumsi. Guna kepentingan penyidikan, korban pun diminta polisi untuk melakukan visum di rumah sakit beri Palembang. Sementara kasus kekerasan dalam rumah tangga ini telah ditangani oleh unit PPA Satreskim Polrestabes Palembang. Deddy Irwansah melaporkan dari Kota Palembang.